Intro Hai 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 pemirsa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wah seneng banget nih bisa berjumpa kembali bersama kalian Tentu saja di program Masak Masak Nah sambil menikmati waktu istirahat anda Nantinya kita akan menyajikan 2 menu masakan Yang kali ini adalah bisa digilang beberapa cedilan ya Dan yang pertama nanti kita akan bikin menu martabak Martabak manis, martabak minyak lebih tepatnya Dan kemudian yang kedua kita akan bikin sebelah Dan saya tidak sendiri seperti biasa Saya bersama dari anggota dari BCC Banten Inggris Ini bisa misalnya sudah ada Neng Rizka Kita sapa ya? Halo Neng Rizka Aku sapa Neng Rizka aja ya Kalau kemarin biasanya ditemani sama bunda-bunda Sekarang sama Neng Neng Rizka sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah Neng Rizka ini punya usaha juga ya? Iya Dan kebetulan ini? Martabak ini Mini dan sebelah juga salah satu usahanya juga ya? Glutin ya Oke sekarang kita bikin apa dulu nih Neng Rizka? Bikin martabak mini Martabak mini Basarnya apa aja ya? Ini ada terigu Ini ada terigu Telur dua butin Telur dua butin Susu bubur Oke Susu bubur Vanili Garam Sama soda kue Soda kue ini untuk bikin martabaknya dulu ya? Ini tepungnya tepung apa nih biasanya? Tepung segitiga biru Oh segitiga biru Jadi ada tepung, garam, telur, kemudian susu ya? Iya Ini bahan-banyak gampang banget ya Rizka ya? Iya gampang Jadi ini buat toppingnya pemirsa Kalau toppingnya mungkin bebas ya? Iya Bebas Boleh coklat, boleh mesis, boleh keju dan Ini dari martabak itu menyenangkan ini toppingnya ya? Gak buat tembaknya juga enak Oke kita langsung aja eksekusi nih ya Pertama apa nih Rizka? Kita lakukan Nah telur dulu Oke telur dulu Ini untuk kuningnya? Iya kuning aja Kita pake kuningnya aja apa pemirsa? Dua-duanya ya? Iya Gula putih telur Selanjutnya dicampur dengan apa lagi misalnya? Gula pasir Oke gula pasirnya Ini berapa banyak nih untuk gula pasirnya sendiri? Kalau ukuran sepengah kilo 7 sendok makan Oh untuk setengah kilo 7 sendok makan Berarti kita bikin untuk ukuran setengah kilo ya? Iya 4 6 6 7 Oke 7 sendok makan aja pemirsa ya untuk ukuran adonan setengah kilogram Ini maskin susu bubuk Susu bubuknya berapa ini? Kurang lebih 2 sendok makan 2 sendok makan Ini biar gurih juga kayaknya ya? Iya Ditambah garam Oke kita kasih garam Secukupnya Secukupnya Cukupnya aja Oke kita tambahkan air Airnya berapa nih? Secukupnya aja Cukupnya aja Cukupnya aja Gini? Terus Jangan Oke Oke Oh kita mixer ya Mixer ya Oke air ya Dicampur sampai rata tuh Masukin vanilinya Tempatan vanili ini berapa banyak ya? Cukupnya aja Cukupnya ya Kalau gitu Serubung sendok makan ya Masihkan terigu Oke kita masukkan terigu Pemirsa Ini untuk setengah kilogram adonan Ini tepung terigunya berapa? Tepung terigunya setengah kilo Dapetnya kurang lebih 30 biji ya Oke Kita 30 ya Kita tambah air Tambah air lagi Cukup Setelah itu masukkan soda kue Soda kue Terus soda kue berapa nih? Kira-kira Seujung sendok makan Seujung sendok makan Seujung sendok makan ya Udahnya cukup rapat ya Oke Pak Mirsa Adonan martabaknya sudah siap nih Untuk dicetak Dan sepertinya sudah panas ya Cetakannya juga ya Rizka ya Ini kita masukkan ya Oke Tenangnya ditekan Biar ada dindingnya Oh jadi satu sendok terus digoyang-goyang ya? Iya Biar bisa ngambilnya Ditunggu sampai berubang semuanya Sampai berubang semuanya Oke Sampai berubang Oke Pemirsa Ini dia menu masakan kita yang pertama Ada martabak mini manis Ala Neng Rizka dari BCC Banten Cooking Class Hmm Sebelak Miss Allah Neng Rizka Seperti apa nih? Kayaknya agak-agak horror Aku gak begitu dengan pedas soalnya Gimana teh? Wow, amazing Pedas tapi Enak banget, segar Nendang banget pedasnya Ini kira-kira level berapa nih Rizka? Itu level paling pedas Paling pedas ya, pantusan aja nih Langsung ngelak Gimana gitu kan